selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis di bidang elektronika untuk kali ini saya kedatangan servisan tv politron jadul oke kita coba kerusakannya seperti apa oke suaranya normal ini tapi gambarnya cuma satu garis horizontal kerusakan seperti ini biasanya terjadi di area vertikal untuk lebih jelasnya komponen apa yang rusak atau seperti apa kerusakannya kita bongkar tv nya oke sudah kita buka tv nya seperti biasanya ini kalau tv tabung biasanya kotor banget ini debunya lumayan tebel ini kita bersihkan dulu oke ini mesinnya lumayan jadul untuk IC chroma nya masih pakai TDA8361 ini terus untuk IC vertikal ini juga jadul ya dan IC ini sudah sangat jarang sekarang di pasaran di toko ini kalau tidak salah serinya TDA3653C ini oke kita balik PCB nya untuk mengetes tegangan terutama di area vertikal oke jangan lupa prop hitam kita jabitkan di ground oke kita hidupkan tv nya dan langsung kita cek dan langsung kita cek tegangan supply di rangkaian vertikal nya disini tertulis ada tulisan 24V ini di LCO ini ya ini urutnya di UDA dan ke flyback oke tegangan vertikal nya untuk supply nya disitu 27,2V berarti normal ini ya setelah melewati dioda pump up kita cek berkurang sedikit 26,6V masih normal oke yang paling penting adalah mengecek output vertikal nya tepatnya di kaki defleksi yoke dua-duanya ini harus ada tegangan separuh dari supply vertikal kalau tadi terukur 27,2V ya 27,2V berarti dibagi 2 ketemunya sekitar 13,6V maka di kaki defleksi yoke dua-duanya ini harus ada tegangan 13,6V sekitar itu besar tegangannya kita cek disini ini adalah kaki defleksi yoke vertikal oke disitu cuma ada tegangan 10V kita cek lagi di kaki defleksi yoke vertikal yang satunya disini 9,88V ya sekitar 10V berarti ini masih kurang untuk output vertikal nya seharusnya sekitar 13,6V bisa lebih bisa kurang tapi sedikit ya berarti ini dibastikan ada masalah di blok perangkaian output vertikal nya untuk langkah selanjutnya tentu saja harus kita ganti dulu IC vertikal nya supaya lebih mudah dalam mencari kerusakan nanti kalau IC vertikal sudah kita ganti masih tetap saja belum jadi atau masih rusak baru kita lacak komponen-komponen yang kecil dulu karena ini indikasinya adalah output vertikal nya tidak mengeluarkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oke kita ganti dulu IC vertikal nya kita lepas dulu IC nya oke isinya sudah kita lepas sepertinya ini IC KW ini bukan spare part asli ya kalau di kakinya ada tanda merah seperti ini sedangkan IC tersebut IC yang lumayan langkah atau susah dicari biasanya ini adalah spare part KW untuk bodi nya juga warnanya hitam kalau yang ori ini cobutan dari mesin kita lihat sangat berbeda ini adalah ori warnanya hitamnya tidak legam ya agak condong ke abu-abu dan tulisannya putih sementara ini tulisannya hampir tidak terlihat oke langsung kita pasang IC nya oke kita solder oke sudah kita pasang IC nya sudah kita solder dan sekarang kita lakukan pengecekan tegangan kembali terutama di kaki defleksi yoke sebagai output vertikal nya apakah sudah menghasilkan tegangan sesuai yang dibutuhkan yaitu separuh dari tegangan power supply vertikal nya oke kita colokin staker nya ya TV sudah hidup karena saya sudah memasang antena nya sekalian tadi oke kita cek disini pertama kita cek dulu di tegangan B plus vertikal nya disini oke ternyata setelah kita ganti IC nya langsung turun mungkin karena bekerja IC nya ya 26,35 volt untuk B plus nya kalau yang tadi sebelum diganti 27,2 volt sekarang setelah pergantian IC 26,5 volt ya untuk B plus nya oke kita cek untuk output nya disini output defleksi yoke nya oke langsung keluar 13,8 volt ini seperti yang dibutuhkan ya berarti mungkin sudah normal ini separuh dari tegangan supply vertikal nya oke kita berpindah ke kaki defleksi yoke yang satunya disini 13,65 volt normal juga ya oke sepertinya untuk rangkaian vertikal sudah bekerja dengan normal ini dari pengecekan tegangan sekarang kita inti hasilnya oke TV sudah normal dan keluar gambar ini oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh